...dimulai Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, akhir pekan lalu, tim Emergensi Respons Palangkaraya dan Basarnas, BPBD, serta polisi dan tentara membentangkan bendera raksasa di Jembatan Kahayan, Palangkaraya. Ketua Emergensi Respons Palangkaraya, Jane Steve, menjelaskan, bendera yang dikibarkan berukuran 40 meter x 8 meter. Dan sebelum pemasangan, tim mereka sudah beberapa kali latihan. Bendera yang akan berkibar selama bulan Agustus diharapkan mampu meningkatkan rasa nasionalisme warga Palangkaraya yang bisa melihat bendera dari berbagai titik, seperti dari Taman Pasuk Kameloh di sekitar Jembatan Kahayan. Kita mengambil kegiatan pembentangan ini sebagai wujud rasa nasionalisme kita kepada negara dan juga kita mengambil kegiatan ini untuk memupuk rasa nasionalisme dan semangat kemerdekaan kepada pemuda-pemudi yang ada di kota Palangkaraya. Yang diterjukan sekitar 80 kursor nil yang tergabung dari Sabara Poresta Palangkaraya, dari Basarnas Palangkaraya, tim Emergensi Resul Palangkaraya, ada juga dari SAR Komuniti kita, terus dari Kodim 10-16 Palangkaraya, dari Tersai BPPD Kota Palangkaraya yang selalu support kita juga, dan juga dari teman-teman gabungan yang sudah latihan kemarin kurang lebih sekitar 2 hari. Pemerintah Kota Palangkaraya menyambut gembira adanya organisasi non-pemerintah yang menyemarakan hari kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu, Wahyu Aprianto, melaporkan.